Halo Idealovers, selamat datang di Idearumah. Kali ini, kami akan berbagi ide mengenai House to Rumah 3 Lantai Hasil Renovasi. Sebelumnya, jangan lupa untuk selalu akses website Ideya di ideaonline.co.id untuk mendapatkan berita terupdate seputar rumah dan follow Instagram at Idea Online. House tour Rumah 3 Lantai Hasil Renovasi Rumah yang berlokasi di Jakarta Selatan ini merupakan rumah hasil renovasi di tahun 2016. Karena ada kebutuhan menambah ruang, rumah di luas lahan 155 meter persegi direnovasi. Rumah yang dulunya 2 lantai direnovasi menjadi 3 lantai. Rumah ini didesain dan dibangun oleh Vindo Design, yaitu studio yang bergerak di bidang arsitektur, interior, design and build. Sejak berdiri pada tahun 2007, Vindo Design telah memiliki berbagai portfolio residensial, komersial, seperti kafe, kantor, dan sebagainya. Nah, di video kali ini, Eduardo Striario Wibowo atau yang biasa di Sapa Mas Edo, pemilik rumah sekaligus prinsipal desainer dari Vindo Design, akan berbagi cerita dan membawa kita berkeliling ke setiap sudut rumahnya. Oke, rumah saya bagian pasat, menggunakan secondary skin di jendela utamanya. Lalu juga ada di area jendela bagian tangga juga saya menggunakan secondary skin dari kayu. Sedangkan di bagian bawah itu kita bisa melihat ada batu roster, kayak lubang angin gitu. Itu juga ada fungsinya supaya pintu nggak terlihat dari luar. Dan menggunakan banyak planter sih, saya sekarang lagi hobi tanaman. Jadi tanaman itu sangat mendukung dari keindahan suatu rumah ya, sebuah rumah. Lalu di bagian bawah sendiri, di lantai dasar, di bagian dalam itu terdiri dari ada powder room, lalu ada ruang foyer, itu untuk lemari sepatu dan tas kopsaya dan lain-lain. Lalu di bagian tengah itu ada ruang keluarga, yang tadinya ruang makan dan pantry di bangunan sebelum renovasi. Kemudian kita berlanjut, ada ruang kerja yang tadinya kamar tidur tamu, sekarang beralih fungsi menjadi ruang kerja. Lalu di inner court, yang tadinya ada inner court, inner court-nya kan pindah ke atas, sehingga inner court itu saya fungsikan menjadi tiga ruangan, yaitu kamar tidur servis, kamar mandi servis, sama ruang cuci jemur. Di bagian belakangnya yang tadinya ruang studio saya, ruang kerja, itu menjadi ruang tunggu driver dan gudang. Dan masih ada kolam ikan saya, masih assisting, tidak melakukan perubahan apa-apa. Terus tangga gantung, sama, tetap ada dapur kotor. Lalu kita berlanjut ke lantai dua, ke atas, yang tadinya ada kamar tidur anak dan kamar tidur tamu. Sekarang kita beralih fungsi, kita bongkar hampir semua dindingnya, tapi tetap mempertahankan struktur. Itu menjadi ruang keluarga yang memiliki konsep open space, sehingga ruang keluarga dengan pantry dan ruang makan itu bergabung menjadi satu, sehingga cukup luas. Dan satu, ada powder room, yang tadinya itu fungsinya adalah kamar tidur dan kamar mandi servis. Itu saya bongkar sehingga menjadi powder room untuk tamu, jadi nggak ada kamar mandinya, di situ hanya powder room saja. Terima kasih. Terima kasih. Lalu sekarang kita memiliki bridge atau roof deck atau roof garden atau inner court gantung yang bergabungan antara pavilion depan dengan pavilion belakang. Itu persis di atasnya kamar tidur servis, itu menjadi ruang gantung itu. Saya memiliki halaman lah istilahnya, yang nggak terlalu luas tapi cukup hijau dan pencahayaan serta udara segar bisa masuk di situ. yang menyambung ke kamar tidur tamu yang tadinya ruang entertainment. Sehingga sekarang kamar tidur tamu itu ada di belakang dan cukup besar, plus ada kamar mandi tamu. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai bertemu di video yang lain. Salam berbagi ide.